Oke Halo selamat pagi sobat bonsai ya salam jumpa kembali bersama saya Andreas bonsai jadi ini pagi hari di belakang rumah lagi ya kan jadi saya kemarin kontennya belajar mengulangi jadi memang kemarin itu pengalaman pertama bolang jadi hari ini kita di belakang rumah lagi dan akan kembali belajar ya tentunya seputaran bonsai untuk hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman ya di hadapan saya ada bahan bonsai sancang temen-temen ya jadi bahan bonsai sancang ini sudah saya pecah ya menjadi 8 bagian yang sudah saya pecah batangnya menjadi 8 bagian sesuai dengan arah angkatnya yang dibawah di hari ini saya akan program ya program awal ya jadi memang ini cara pembuatan bonsai small ya nanti ya temen-temen ya bikin konsep small jadi ukurannya 30 15-30 cm dan bahan ini karena saya sayang ya jadi sayang nanti ketika dibuang makanya saya rangkok dulu ya seperti ini dan ini sudah tumbuh akar temen-temen ya jadi saya akan potong dulu sebelum dibongkar untuk medianya kita lihat rakanya kemudian nanti kita akan susun lagi oke ya teman-teman ya jadi tips kita hari ini adalah konsep awal membuat bonsai small ya small untuk bahan sancang ya jadi sancang memang unik ya temen-temen oke sebelum lanjut ke videonya untuk temen-temen yang sudah bergabung saya ucapkan banyak gratis dan untuk temen-temen yang baru menemukan channel Andres bonsai jangan lupa hubungannya ya like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya bila dirasa perlu silahkan temen-temen share ke media sosial lainnya oke kita lanjut ya temen-temen ya dan kita akan eksekusi bahannya jadi bahannya bahan sancang oke juga oke jadi yang pertama saya akan potong dulu teman-teman ya saya akan potong dulu hasil dan nanti kita akan pungkat perakarannya lumayan sekali teman-teman ya kita manfaatkan daripada kita buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman ya ini sudah saya cuci akarnya ya di nanti kita akan susun akarnya bisa dilihat untuk akarnya memang agak berantakan ini dulu sudah saya kasih tatakan cuman belum saya atur untuk posisi akarnya ya jadi kali ini kita akan program akarnya dan kita akan susun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita akan tanam lagi ya teman-teman ya jadi akarnya sudah saya susun ya dan akan saya tanam lagi jadi untuk medianya tidak saya ganti teman-teman cuman tadi saya campur sedikit saja dengan kompos ya jadi biar ada media barunya sedikit oke kita kenam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya teman-teman jadi sudah selesai ya jadi untuk bentuk batangnya seperti ini teman-teman jadi ini nanti ada cabang satu yang ke kanan ya dan ini yang ke kiri dan ini untuk cabang yang ketiga teman-teman yang ini ya jadi nanti ini bisa jadi makota bisa jadi yang sebelah sini juga nanti kalau pertumbuhannya cepat nanti bisa dipilih untuk makotanya yang enak ya jadi itu saja teman-teman ya tips dari saya yang beras bonsai semoga ini bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman ya jadi tetap semangat dalam perkarya saya jangan mudah putus asa karena memang tahu sendiri bahwa membuat bonsai itu tidaklah mudah dan tidaklah cukup sebentar tetapi butuh proses yang panjang ya intinya tetap bersabar ya telaten ya biar mendapatkan hasil yang maksimal oke teman-teman terima kasih yang sudah menyimak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati